Berubahnya format ini membuat masyarakat bertanya-tanya apa alasan sebenarnya yang membuat KPU mengubah format debat Capres-Jawapres. Pengubahan ini tak juga didiskusikan dengan ketiga pasangan sehingga meski ketiga calon wakil presiden mengaku siap debat tak punya panggung di forum debat antar-Jawapres 2024. Kita ikuti aja, kita hormati keputusan KPU. KPU saya ikut aja. KPU mana baiknya kita ikut. Soal yang menguntungkan ya setiap saat dimanapun peluang harus dimanfaatkan oleh siapapun. Ini debat kawapres, khusus kawapres dibagalkan, tanggapannya seperti apa? Ini kita ngikuti keputusannya KPU. Mas, selanjutnya, kita kasih jangka pasipra yang takut dibagalkan. Ada tanya-tanya, kita kasih jangka pasipra yang takut dibagalkan. Ya silahkan, silahkan perubahan. Mereka juga ada perubahan sistem ini, mas. Perkai materi kawapres kan tidak jadi satu lagi. Ya saya ngikutin keputusan KPU. Gak apa-apa, saya mau debat mau tidak siap saja. Apakah ini menguntungkan salah satu pasuan, Pak Wakul? Gak tahu, itu urusan KPU yang ngatur ya. Bagi saya mau berdebat ayo, tidak berdebat ayo.